Mulai lima orang ya, lima orang kita langsung mulai ya Iya Kenalan dulu, silahkan Yang berdatang Naovel, Naovel Riyadi Dari, dari? Dari Karimun Siap, jauh nih Jam berapa disana itu tadi? Lupa tak tulis tadi jamnya, ikutin Jakarta harusnya Jam 9, Karimun ini juga, WIB juga kok Oh gitu ya, siap, siap, siap Ada nggak sih yang mau ditanyakan dulu? Misalkan basic dulu nih Kan malam ini kita mau bahas Lumetri Lumetri, skop Ini aja bang, dari pertama nih kan Ini menurut saya pribadi bang ya Saya kan belajar grading gitu Tapi Grading dia tuh kan Biasanya ada, dia harus ada yang Bagi saya tuh, saya lebih suka liat area diubah Cuman, tak enak gitu bang Misalnya pohon hijau Saya lebih suka jadi warna lain gitu bang Jadi urin Gitu-gitu Terus terus? Jadi Jadi Kadang kita suka kayak gini Tapi orang banyak tak suka Gimana cara Tahu kalau standarnya itu sebenarnya seperti ini Kadang bibir merah berubah ungu Jadi Jadi kuncinya Kalau belum berubah gitu Kalau belum berubah gitu Jadi saya bilang, oh ini belum color grading nih Ini belum color grading gitu Kuncinya itu bro Kuncinya Kita nggak bisa membuat orang Semua orang suka Iya Nah balik lagi ke editor ya kan Kalau kita sendiri sudah puas belum Ya kan Itu aja dulu Apa namanya We can make everybody happy Men At least We make We make Apa namanya We make ourselves happy dulu Gitu loh Nah kalau kita mau nurutin orang Itu nggak ada habisnya sebenarnya Kadang orang bilang Oh kalau ini nggak berubah banget warnanya Nggak color grading namanya Ya nggak juga Nggak juga Justru kalau kita lihat di forum ya Di forum color this Semakin subtle Semakin Nggak kelihatan Semakin nyatu Gambar yang Apa ya Gambar yang kita warnain itu Ya itu semakin bagus justru Maksudnya semakin kelihatan Jam terbangnya Justru Kayak gitu ya Jadi nggak berubah-berubah amat Yang penting Yang penting Halus Yang penting sesuai selera Dan sesuai dengan Cerita yang kita dukung Gendry Gendrynya juga tergantung ya kan Sekarang kita bilang Kalau color grading warna hijau tuh Nggak bagus lah Terus The Matrix nggak bagus dong Ijo kan Iya Nah ya itu Kayak gitu aja Tetapi kan dia mendukung ceritanya Si warna hijau itu Dia menandakan bahwa Ketika dia dalam warna hijau Dia dalam dunia Matrix Ketika Gambarnya itu Kembali normal Warnanya itu Dunia nyata Itu buat misahin itu Itu contoh The Matrix Salah satu contohnya gampang gitu loh Iya bang Satu lagi bang Terus Kan kadang ada orang pakai grading Yang kayak tadi bang The Matrix Dia menyatakan Kalau dia lagi di dunia situ Yang kayak film 13 Reasons Why Dia kalau ada arwah yang datang Dia datang Itu berubah lagi color gradingnya Tapi itu halus gitu Iya Nggak terasa Dan nonton berkali-kali Oh berubah ternyata gini-gini Kalau diperhatiin baru kelihatan gitu kan Iya Artinya kan Itu bisa menjelasin gitu ya Artinya kan dengan color grading yang seperti itu Kita fokus sama ceritanya Jadinya si grading itu nge-support cerita Tetapi Pas kita nonton itu Saking asiknya Nggak Nggak detek gitu loh Perubahan yang terlalu Apa sih Transformatif itu gitu loh Signifikan Iya Transformatif signifikan Halo halo Yang baru datang Silahkan silahkan Kalau yang baru datang Mau perkenalkan diri dan Silahkan bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi ya Karena ini belum jam 9 Let's go Kalau grading itu kita tidak harus ngikutin standar Karena emang nggak ada standarnya sebenarnya Standar yang harus diikutin itu apa sih sebenarnya Ketika kita Iya Kalau warna itu dari kita sendiri sebenarnya Tetapi kalau standar ekspornya Itu tentu saja Tempat distribusinya yang tergantung Tergantung tempat distribusinya Kayak gitu Kalau misalkan kita Untuk ekspor layar rebar Ya nanti kita harus ikutin standar SMPTE Kayak gitu Kalau misalkan kita Ekspor buat TV Misalkan di US Kita pakai AS10 AS11 Kayak gitu Kan beda standarnya Kayak gitu Ya itu doang sih standar yang harus diikutin Kalau misalkan warna Itu kan tentu saja Sesuai selera Dan Kalau misalkan teori gitu ya Sesuai psikologi warna Sesuai desain produksi Dan lain sebagainya Ya gitu Intinya Color grading cinematic itu adalah Color grading yang mendukung Ceritanya Tidak cuma sekedar tempel Pakai luet Iya kan Karena kan banyak kayak begitu ya Asal tempel Wah deh jadi cinematic Iya gak sih Pertanyaannya kan Pertanyaan besarnya kan gitu Iya gak sih Mendukung ceritanya Gak diatur dulu ya Pak Iya Ketika si grading itu Men-support cerita itu Menjadi cinematic Karena Balik lagi ke konteksnya cinema Oke Ada delapan nih Silahkan pertanyaan dulu Sebelum kita mulai lagi Sebelum mulai kita nanya-nanya Di istilah Lumetri itu sebenarnya apa sih bang kan Kayak ada Lumetri color Ada Lumetri scope juga itu apa sih Nah kayak gini dulu deh ya Kita mulai dulu ya Lumetri itu artinya apa sih Kata lumetri itu sendiri Iya Apa sih artinya Ada yang tau gak Lumetri Itu kan dari dua kata Sebenarnya itu loh Lume Lume dan tri Lumetri sama tri Iya kan Lume 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 itu kan artinya cahaya Lume Dari kata apa Lume Luminense Luma Kecerahan Iya kan Kemudian tri itu dari mana Ada yang tau gak Tri nya itu dari mana Asal katanya Red Green Blue Nah itu Katakan kita bekerja di RGB Tiga warna Iya Lumetri Walaupun itu sebenarnya Gak ada rilis ofisialnya Sesuai namanya Tapi Maksudnya dari kita Interpretasinya itu Lumetri itu apa sih Kan berarti kan dari Empat aspek itu Nanti yang kita akan olah Di Lumetri Lume Sama RGB Baik itu untuk koreksi Ataupun nanti ke grading Kan begitu Nah oke Lumetri scope Lumetri scope itu fungsinya itu Untuk membaca data Datanya data apa yang dibaca Data Lumetri Data Luminense RGB Kayak gitu Baik itu nanti Konteksnya itu ada di HSL Hue Saturation Luminense Lume lagi kan Ataupun Konteksnya itu di Apa namanya Di IRI Di histogram Atau vector scope Kayak gitu Jelas ya Gampang Atau ada pertanyaan lagi Atau masih bingung mungkin Oke ini kita Yang basic basic aja Kayak gitu Karena kemarin Buat beberapa orang Bahasannya agak terlalu Jauh Bahasannya Harusnya Kelas awal-awal itu Harusnya bahasnya Yang lebih basic lagi Kayak gitu Kemarin malah bahasnya Untuk distribusi Distribusi bioskop Yang kelas yang kemarin Limit video Sama limit audio Kayak gitu Untuk standar Dolby Atmos Kayak gitu Kemarin banyak yang Cuman Nyimak terus Iya Iya gitu Jadi Kayak kejauhan bahasnya Ini makanya Lumetri dulu ya Lumetri Iya Oke oke Kita masuk ke Adobe Premiere Pro Nah ini BTW Ada beberapa Stock footage ya Yang kita akan gunakan Untuk mempelajari Lumetri Stock footage-nya Bisa di download Di Vdevo Kalau gak salah ini Vdevo.com Atau .net Lupa sih Vdevo.net ya Vdevo.net Nanti Download aja Stock footage Buat latihan Kita disini Menggunakan Empat footage ini Yang pertama itu Untuk Limit ke Broadcast Save Yang kedua Kita nanti akan Membuat Grading sedikit Bahas ke Grading sedikit Sesuai dengan Tujuan yang kita Inginkan Terus kemudian Yang ini Nanti kita Ubah Yang kayak tadi ya Pembahasan yang sempat Dibahas Kalau Ngerubah warna itu Gimana sih Yang pertama kita bahas Seperti Kita tulis di grup Pertama kita bahas adalah Lumetri Scope Dulu yang pertama Oke Kalian belum ngerti Di Premiere Pro DaVinci Sama aja kan Sama Di Premiere Pro Atau DaVinci Sama aja Jadi kalau misalkan Di DaVinci Resolve Nanti Bacanya sama aja Cuman Ada bedanya sedikit Kayak Misalkan di Lumetri Itu kan ada Broadcast Save Area Ini kan yang garis ini loh Lihat gak Yang kota ini Ini kan Broadcast Save Area Jadi Area Untuk Broadcast Save Broadcast Legal Karena kalau misalkan Kita Broadcasting Itu kan ada Standarnya Nah ini Nanti standarnya Ngikutin ini Kalau misalkan Di DaVinci Resolve Wah ada update Nanti deh Nanti 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 update ya Kalau di DaVinci Itu kita Pakainya Chromaticity Di Forkspace Color Color Page Ini kan ada Chromaticity Nanti kita patokannya Untuk Broadcastnya Di Chromaticity Kalau di DaVinci Kalau di Premiere Kita patokannya Sama Broadcast Save Area Kayak gitu aja sih Kalau DaVinci kan Dia Lengkap satu page Kalau di Premiere Dia pakenya panel Sisanya sama Kayak misalkan RGB Parade Baca Waveform Vector Scope Ini kan Vector Scope Ini juga Vector Scope Sama-sama Yuf kok Pipelinenya Jadi Yuf itu Pipelinen Untuk sinyal analog Artinya nanti Kita bekerja itu Udah siap Di Broadcast Nanti hasilnya Baik itu Di Broadcast Ke TV Dan lain sebagainya Kayak gitu ya Cuman standar Broadcast Internet Beda loh ya Agak bebas Standar Broadcast Internet Agak bebas Apa yang Yang bingung itu apa Yang bingung apa Masih belum paham Oh masih belum paham Sang sekali ya Oke 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 Di bagian kiri ini ada RGB RGB Parade namanya Jadi gambar kita itu Di split Ketiga channel Channelnya RGB Kayak gitu Nah kemudian disini Sebelah kiri ini Ada angka Angka itu menunjukkan IRE Nilai luminance Kalau 0 itu berarti Black Paling gelap Kalau 100 Berarti paling terang Kecuali kalau kita Menggunakan Vector Scope Yang tipenya float Kalau disini kan Kita menggunakan Yang bawaan premier Maksudnya defaultnya Jadi kita menggunakan Dari 0 ke 100 Jadi Gambarannya gampang gitu loh Gambarannya gampang Kalau 0 ya Hitam Kalau ya 100 ya Putih Pure Pure white Pure black Pure white gitu loh Oke sampai situ dulu paham Kemudian di sebelah kanan Ini ada angka 0 sampai 255 Ini adalah RGB value Value RGB Kalau 255 255 255 Berarti Pure white Iya kan Kalau 000 Berarti kan pure black Mungkin ada yang pernah Pakai Photoshop Itu kan ada Pakai RGB value Ngitungnya itu Nah kemudian Di bawah ini ada Vector Scope Youth Jadi pakai pipeline Analog Nah disini ada Beberapa garis Yang perlu diperhatiin Kalau yang garis Yang dari Atas ke bawah ini Dari red ke Minus i Ini adalah Skin tone area Semua yang Mengarah ke Warna skin tone Warna kulit Itu di Garis ini Oke Semua yang Invertnya warna kulit Yang berlawanan Dengan warna kulit Yang kontras warna kulit Di garis bawah ini Makanya dia dibikin Seperti huruf X Kayak gitu Oke sampai situ dulu Ada yang bingung Ada yang bingung gak Ayo ayo Jangan ragu bertanya Karena ini Ada dua sesi Tenang Ya ada dua sesi Kalau pada bingung Terus ditinggalin juga kan Gak enak nantinya Ya kan Kasian yang Ketinggalan Gak ada yang bingung Yang X ini Ini kita bahas ulang ya Supaya ngerti Jangan ada yang ditinggal ya Nah disini kan ada Garis Dari antara Warna merah Dan warna kuning Warna merah Dan antara warna kuning Itu kan warna kulit Skin tone Nah makanya disini Ada garis Makanya disini Garis ini namanya Flash area Atau skin tone area Kalau kita Biasa sebutnya Flash zone area Kalau di Da Vinci ya Namanya flash zone area Skin tone Jadi kalau misalkan Skin tone kita Gak pas warnanya Kita tinggal pasin Sama garis ini Patokannya nanti Sama garis ini Kadang kan Kalau kita Kalau grading tuh Kadang kalau kita Kalau grading kan Kita ngerubah Beberapa warna Yang akhirnya Yang ikut Warna skin tone Ikut berubah Nah skin tone Kita bisa seleksi Sendiri Kita masking sendiri Nanti skin tone Kita ubah lagi Ke warna kulit Kayak gitu Jadi supaya Gak ikutan geser Skin tone nya Oke sampai situ dulu deh Paham Nah terus yang Kenapa dibikin X Seperti ini Karena Kalau dari skin tone area Kalau ke bawahnya ini kan Berarti Semua yang invert Dari skin tone Semua yang Berlawanan arah Dengan skin tone Kayak gitu Makanya Kalau misalkan Kita ngejar kontras tinggi Warna skin tone Nanti warna yang lain Selain skin tone Kita taruh warna Cyan atau blue Antara Cyan sama blue Itu warna apa? Teal Makanya kenapa orang Nyari high contrast Itu pake teal orange Itu ada alasannya Sebenernya Secara datal Tetapi untuk Keperluan estetika Tentu saja Kita gak mesti ikutin teal orange Dong Transformer dong jadinya Ya kan Transformer banget Silahkan bertanya Nah atau Kita tanya deh Sekarang apa bedanya sih Antara temperatur Sama tin Nah ayo Bedanya apa sih Temperatur sama tin Ada yang tau gak? Temperatur tuh Cold Warm gitu Iya betul Kalau tin? Tin warna Ini keseluruhannya bang Keseluruhan Itunya Hampir betul Oke hampir betul Ada yang bener sedikit Oke Ada yang bisa jawab Yang lain? Yang lain ada yang bisa jawab? Apa sih bedanya Temperatur sama tin? Nanti kan Kalau misalkan kita Pake lumetri Kalau misalkan lumetrinya Yang bon Premier Pake lumetri panel Kan di bagian atas ini Nanti Ada Temperatur sama tin Nih loh Temperatur sama tin Kalau kita pake Workspacenya Color Workspacenya Premier Ini kan temperatur Amatin Apa sih bedanya? Nih kita balikin lagi Ke lumetri scope nih Tau gak tau Nah Belum ada yang tau nih Berarti Oke Kalau Temperatur Itu dari Betul tadi Dari cool ke Warm Dari biru ke Orange Kalau tin Itu dari green Ke magenta Jadi fungsinya Juga berbeda Ketika Temperatur Itu buat Membenahi White balance Ketika Ngomong soal tin Itu membenahi Yang namanya Color Color cast Hampir lupa namanya Color cast Color shift Itu termasuk ya Itu yang digunakan Adalah tin Dan weight balance Itu udah ada yang paham tuh Nah ada yang dibingungin lagi gak? Jadi kalau misalkan kita lihat datanya di Lumetri scope Di youth panel Kalau misalkan Warna yang kita kejar itu disini Ya Dari Warm Ke blue Berarti dia akan digeser ke Blue Kalau kita geser dia punya temperatur Kalau misalkan kita Geser dia punya Tin Green maka dia akan digeser ke Magenta Green Oke Green magenta Jadi ada korelasinya gitu loh Oke Ada pertanyaan? Silahkan Yang dangdutan ada pertanyaan gak? Gitu Itu belajar padangdutan coy Ini bukan Bukan ngedosen ya Aku gak dosen disini Jadi Ini adalah Space buat belajar bareng Kalau ada yang mau sharing Monggo Kalau ada yang Ada yang mau benerin Ya bagus malah Gitu loh Kalau ada yang salah Kita jelasin Lanjut selanjutnya Mau nanya bang Ya Jadi sering nonton gitu Di youtube Saran mereka-mereka Maksudnya kan nonton Tutorial Color Grady Iya Jarang yang Rekomendasiin Kalau Suruh pake si Temperatur Maksudnya tuh 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 Bener-bener digeser Bikit gitu Iya Itu betul Itu betul juga Sebenarnya Jadi wet balance Amatin itu Berfungsi Itu fungsi Tadi kayak tadi Dibahas Kalau misalkan Wet balance Di kamera kita tuh Gak korek Gak bener Kita bisa benerin Dengan wet balance Yang ada di lumetri Kalau misalkan Cahaya lampu kita Itu ada Color cast Atau color shift Itu kita bisa benerin Dengan tint Kayak gitu Jadi kita bikin Kita koreksian dulu Makanya namanya Color Apa namanya Color grading Itu yang sebelumnya Dilakukan itu adalah Color correction dulu Baru yang namanya Color grading Kayak gitu Ketika gambar kita Sudah korek Warnanya sudah betul Sudah standar Barulah nanti Kita color grade Kalau dari awal Sudah acak-acakan Apalagi di acak-acak Di grading Tambah acak-acakan Hasilnya gitu loh Paham kan maksudnya Ini logikanya Paham kan Jadi kalau misalkan Si color Color Tin Ataupun Wet balance Digunakan untuk grading Boleh gak sih Ya boleh Itu boleh-boleh aja Tetapi gak disarankan Lebih baik Ketika kita Melakukan color grading Yaitu Ada baiknya kita Menggunakan fitur lain Selain Wet balance Kayak gitu Ataupun tin Kayak gitu ya Ada orang Mau bikin Oh kita bikin Gambarnya suasana sore Gitu kan Tambahin aja Warna Dari Wet balance Ya gak sama Hasilnya Ketika kita Kalau grading sendiri Menggunakan Curve Misalkan Nanti kita akan pelajari ya Nanti akan kita Contohin Oke Membuat warna Seja Misalkan Ya Oke Di Lumetri Score Juga ada histogram BTW Ya Kalau misalkan Dibutuhkan Kita juga bisa Menggunakan histogram Tapi kalau misalkan Di Da Vinci Histogramnya Agak beda ya Histogramnya Sebenarnya Kalau untuk Baca histogram Enakan Da Vinci Karena model histogramnya Kayak gini nih Kalau di premiere Kayak gini nih Histogramnya Itulah kenapa Beberapa orang Lebih suka Color grading Di Da Vinci juga sih Karena ada offset juga sih Bagus ya Da Vinci Kalau premiere Agak manual Bisa dibilang Jadi kalau misalkan Kalau grading yang cepat Da Vinci Lebih oke Dan gratis Mau nanya bang Yo Let's go Silahkan tanya Iya Bener Maksudnya Kayak Banyak orang Lebih Maka Da Vinci gitu kan Buah Color grading Itu Tapi Misalnya Bisa Misalnya Dikasih butet yang sama Nah Terus Satu orang Grading Di Premiere Satu di Da Vinci Itu bisa sama Persis gak hasilnya Ya kalau misalkan Kita grading Di dua software berbeda Dengan footage yang sama Bisa sama hasilnya kok Bisa sama aja Oke Tapi mungkin caranya aja Yang beda Itu workflow Kalau di premiere Kalau di premiere itu karena Dia cuma Panel Makanya dia Mainnya angka Gitu loh Mainnya angka Berapa Berapa Ini Berapa Shadownya berapa Kita setting Misalkan kayak gitu Ini contoh ya Kalau misalkan kita masukin efek Lumetri Misalkan kita masukin Lumetri Color Oke Ketika kita masukin Lumetri Color Di sini Ini kan basicnya Angka semua Bisa dilihat kan Temperatur Tin exposure Dan lain-lain Ini basicnya Angka semua Patokannya apa Ya patokannya kita lihat Di scopes Karena pada dasarnya Si Lumetri itu Software yang berbeda Awalnya loh Software sendiri Namanya Adobe CC Lumetri Nah Adobe CC Lumetri Itu kan sudah Sudah dibeli Madob Makanya namanya Adobe CC Lumetri Nah kemudian Dibikin versi barunya Namanya Adobe Speedgrade Mungkin pernah lihat Adobe Speedgrade Nah Cuman orang Ternyata tidak Tidak terlalu suka Maka itu Dan lebih suka Kalau misalkan Si Lumetri ini Integrasi ke Premiere Pro Akhirnya apa Si tampilannya Disimpelin dong Supaya bisa masuk Premiere Ya kan Makanya di Lumetri ini Cuman Bentuknya panel doang Gini Makanya disini Mainnya angka Exposure-nya angka Kontrasnya angka Kalau misalkan Di DaVinci Ini satu halaman Satu halaman Ini buat Color Grade Color Correction Satu halaman ini Gitu loh Dan basicnya Semuanya Menggunakan grafis Tuh Makanya Ada beberapa orang Lebih suka Kalau Color Grade Di DaVinci Daripada Premiere Tetapi Kalau konsep Dari Color Correction Dan Color Grading Itu sama Konsepnya Kayak gitu loh Kayak misalkan Kita udah ngomong RGB Tadi ya RGB Kalau misalkan Warna merahnya 255 Ya Kemudian warna Apa nih Contoh ya Warna biru Sorry Warna hijau Hijau 255 Terus birunya zero Jadi warna apa dong Jadi kuning Kan warna sekunder Warna sekunder Antara Warna Premiere Sama warna sekunder Databas kan kemarin Warna Premiere Sama warna sekunder Ada yang Belum paham mungkin Belum nonton Belum nonton Nanti Nanti Ada playlist Di Color Grading 101 Nanti Ini Color Grading 101 Oke Kalau misalkan Nah ini ya Warna Premiere Itu nih Yang ditebelin nih Red Green Blue Oke Kalau misalkan Warna birunya Kita hilangin Maka dia akan jadi Red Green Antara Red sama Green Itu apa? Yellow Kayak gitu Pencampuran antara Red dan Yellow Itu warna Tertier Jadinya Warna Orange Nah BTV ini dah Mau habis ya Kita masuk ke sesi 2 Nanti keynya Akan tak share lagi Oke Dipantau postingannya tadi Oke Bang Nama juga gratisan ya kan Iya Terima kasih loh Bang Iya man Ini kita lanjutin ini Abis ini ya